hai oke Jackson Jackson ya ketemu lagi dengan saya Ilvan nah hari ini ya saya mau memenuhi request-an dari teman-teman yang udah request gimana sih caranya port forward ya menggunakan pf-send dan menggunakan jaringan indihome ya jadi teman-teman ada yang request bikinin tutorialnya cara port forward di pf-send ya Nah yang perlu diketahui terlebih dahulu ya yang pertama yaitu ISP indihome nya ya Nah di saat ini ya di tahun ini ISP indihome enggak semuanya support public IP ya sekarang ya kalau dulu hampir semua indihome memiliki public IP saya enggak tahu pastinya kapan aturan ini berlaku mulainya ya tetapi saat ini udah begitu ya saya enggak tahu kapan ini diberlakukan kemarin kemarinnya itu kapan enggak tahu saya nah ada beberapa macam indihome ya contohnya di sini saya punya ada tiga lain beda paket ya yang saya tahu yang masih memiliki IP public itu adalah indihome yang paket HSI game ya kalau indihome yang pakai triple play dual play dan lain-lain itu enggak punya IP public nah ngeceknya gimana punya IP public atau enggak teman-teman akses aja modemnya contohnya ini ya modem saya yang 3.1 ini udah saya custom ya jadi enggak usah bingung kok apinya beda ya biasanya ini IP indihome kan 101 atau 1.1 ya ini udah saya rubah intinya teman-teman harus tahu paket indihome yang teman-teman pakai ya kalau pakai yang HS gamer itu IP nya pasti dapat antara 36 depannya ya 36180103 nah itu dapat IP public nah yang IP privat atau yang bukan publik itu dapatnya biasanya seperti ini ya saya coba tunjukin ya IP privatnya nah ini saya akses modem saya yang satunya ya dan kemudian nah saya cek di one status ya itu dapat IP 10 titik sekian nah kalau IP titik 10 titik sekian sekian itu biasanya adalah IP privat bukan IP publik ya jadi teman-teman harus bisa bedain ah Pak IP nya dulu ya jadi kalau enggak dapat IP publik kapanpun teman-teman coba tutorial ini saya yakin enggak bakalan bisa jadi pastiin dulu modem teman-teman itu support IP publik meskipun IP publiknya biasanya akan berubah-rubah saat modemnya kena restart atau mati listrik nah pokoknya modemnya hidup ulang lah itu akhirnya akan berubah-rubah nah poin pentingnya kita akan mencoba port forward melalui PFS ya terus portnya itu di forward ke mikrotik ya jadi kita enggak mau akses publik PFS nya tapi akses di mikrotik tetapi mikrotik saya itu ada di bawah pepsen jadi topologinya modem modem dulu ya modem dulu kemudian modem ini masuk ke pepsen untuk load balance kalau kondisi saya kemudian outnya Dylan ini adalah mikrotik ya jadi itu topologinya Oke sekarang saya mau kasih tahu dulu cara setting modemnya ya yang terpenting adalah cara setting bagian security nah school teman-teman teman-teman harus pada level low ya di sini udah ada keterangannya jika level Hai ya RG provide service from one lelala pokoknya itulah hahaha enggak pandai amat ngomong bahasa Inggris ya artinya kalau high itu one aksesnya akan dibatasi atau servisnya itu akan dibatasi kalau medium yang boleh diizinkan dari akses publik adalah hanyalah ICMP atau ping kalau temen-temen biasanya taunya ya ping itu adalah protokol ICMP nah kalau low kita bisa menggunakan port forward atau DMZ application nya jadi nanti saya akan manfaatkan fitur DMZ yang ada di modem ini jadi pastiin security levelnya itu low ya setelah itu save ya kemudian teman-teman masuk ke bagian DMZ atau ALG ya pokoknya kalau ada tulisan DMZ teman-teman klik ajalah itu nah sekarang ah kebetulan ini saya menggunakan modem Alcatel ya jadi kalau modem Huawei mirip ya caranya caranya juga mirip intinya cari aja aplikasi DMZ ya kemudian enable DMZ nya dicentang one koneksi pastikan internet atau eh fomodom temen-temen ya kemudian DMZ IP nah ini ada yang versi yang versi manual ada juga versi auto kebetulan eh modem saya sudah mendeteksi router pefsen saya ya dan IP nya juga betul IP nya adalah 32 29 ya bisa dicek dari mana teman-teman bisa cek dari pefsen wan2 kebetulan modem itu ada di wan2 dan IP nya betul 3.229 ya kalau IP nya berbeda ya silakan disesuaikan karena bisa kita custom nah ini bisa diisi jangan lupa di aktifkan ya jadi ini tadi udah saya setting enggak perlu saya save lagi yang temen-temen intinya temen-temen udah tahu ya settingnya ya kemudian di pefsen nya sebenarnya gampang ya yang terpenting adalah modem ini tadi ya kalau udah seperti ini teman-teman ah langsung aja ke pefsen yang pertama teman-teman coba terus ya Hai nah disini kan ada beberapa one yang saya gunakan Nah kalau teman-teman hanya satu one ya tentunya hanya satu dan ada LAN ya hanya dua interface kalau ini kan ada empat ya Nah pastikan di interface sesuai modemnya ya kalau modem temen-teman ada banyak ya sesuaikan jalur modemnya jangan berbeda kalau berbeda tentunya enggak mau Nah sebelum itu saya mau coba tampilkan dulu ya HP saya ya tetap Oke ini tampilan HP saya ya jadi saya mau mastiin dulu ya jadi saya menggunakan paket data ya ini bisa dilihat eh yang aktif adalah paket data dan WiFi nya saya ofkan jadi ini langsung koneksinya dari paket data saya jadi bukan pakai lokal atau wireless lah ininya nah sekarang saya mau tes dulu akses IP publik Indi home saya ya jadi saya copy aja Hai lagi pabriknya ya daripada ngetik ya hahaha apakah bisa ya di copy ya bisa saya enter Oh nggak bisa jadi harus Hai di klik ya 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 nggak bisa ya ini udah terbukti nggak bisa Nah sekarang saya mau buat roll ya kita melanjutkan di pfsn tadi diwan dua saya buat satu roll untuk mengizinkan port 80 masuk ya jadi saya buat roll ini pilih tcp udp kemudian sourcenya kita ani aja karena saya nggak mau spesifikasikan nah destination nya itu saya kasih port 80 ya jadi kita akan mengizinkan port 80 dulu masuk ya dari a public IP ke pepsen kita nah oke kemudian apply ya sampai di sini harusnya kalau saya refresh Hai itu akan masuk ke pepsen ya jadi ini saya kit kita tunggu dulu apakah koneksi saya yang gangguan saya cek dulu Google.com ya ya nggak gangguan saya refresh lagi ya nah jadi pfsn nya udah bisa diakses jadi saya melalui IP public ya ini melalui IP public saya bisa akses pfsn nya nah pertanyaannya gimana caranya kalau saya ingin IP public ini langsung direct ke mikrotik ya karena topologi nya mikrotik saya ada di bawah pfsn atau di lan pfsn hotnya ya kalau kita cek IP nya IP pfsn mikrotik saya adalah 192.108.35.2 ya pfsn nya ini adalah titik 1 kalau yang mikrotiknya adalah 35.2 bisa saya buktikan dengan mengakses IP nya 35.2 nah ini IP mikrotik punya saya kalau yang 3.35.1 itu adalah IP pfsn nah gimana cara direct IP public atau port forward melalui pfsn ya caranya gampang cukup masuk ke bagian NAT kemudian tambahkan satu rule nah disini protokol saya pilih TCP UDP jadi mau protokol TCP atau UDP itu kita izinkan ya masuk kemudian destination port mirip kayak tadi yaitu port 80 port 80 dan redirect target IP ini adalah IP mikrotik kita jadi koneksi yang masuk dari one ya masuk dari one dengan tujuan port 80 atau HTTP biasa kita akses website itu adalah port 80 itu akan di forward atau di redirect ke IP ini IP nya berapa ya IP mikrotik ya 35.2 jadi sesuaikan IP nya dengan IP yang teman-teman pakai ya redirect target port nya juga sama 80 ya apakah bisa port nya ini dirubah Oke nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya jadi saya ini settingan standar dulu ya jadi kita akan mon forward dari public one atau public koneksi kita forward ke IP local milik mikrotik dengan port 80 ya kita save saya cek dulu oke kita save kemudian kita apply ya tunggu beberapa saat biasanya dia akan reload konfigurasi kalau kita cek di rules itu akan menambahkan otomatis rule emm nut ya dia akan menambahkan otomatis dan kalau kita cek langsung akses dari HP wah ini ada iklan karena saya pakai hehehe aplikasi gratisan ya belum mampu untuk beli hehehe oke nah ini kan tadi yang masih pepsen ya saya cek lagi masih menggunakan paket data kalau saya refresh ya ini saya tarik ke bawah refresh nah itu akan masuk ke mikrotik ya ini kan tampilan mikrotik saya ya nah jadi IP nya adalah IP public tapi yang menampil akan IP ya IP apa tampilan mikrotik ya jadi sampai disini kita sudah sukses port forwarding dari modem indihome melalui pfsn kemudian menuju ke mikrotik ya nah kalau udah begini ya teman-teman bisa juga port forward melalui mikrotik ya mau port forward contohnya bisa akses 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 point dari public nah itu bisa juga nanti di port forward melalui mikrotik tapi saya nggak bahas disini karena nanti akan makin panjang ya mungkin di next video akan saya bahas lebih dalam lagi ya nah saya mau tunjukkan sedikit lagi mengenai port ya kalau tadi saya ada singgung portnya apakah harus 80 itu tentu tidak ya contohnya di bagian nat saya ubah portnya port tujuan ya jadi ini saya pilih order port tujuannya contoh saya rubah yang familiar aja ya 8080 kemudian 8080 ya redirect targetnya itu tetap port 80 8080 nah apakah bisa begini ya tentu bisa jadi kita nanti akses public IP nya menggunakan port 8080 tujuannya akan tetap ke mikrotik dengan port 80 ya jadi tidak harus sama kalau ini saya terapkan saya apply saya apply progress kalau ini saya refresh harusnya tidak akan muncul ya karena portnya sudah saya rubah harusnya ini akan ke PFSEN ya karena port 80 PFSEN ya ke PFSEN kemudian kalau disini saya rubah tambahkan port 8080 kemudian saya akses harusnya menuju ke mikrotik ya kita coba tunggu ya ternyata error ya saya lupa menambahkan rule ya jadi tadi kan port 80 kalau sama kalau berbeda kita harus mengizinkan rule portnya ya jadi ini kan gak ada nih port 8080 yang ada hanya 80 ya port 8080 belum ada kita harus menambahkan perizinannya di one interface one ya kemudian protokolnya TCP UDP source nya any kemudian port destination yaitu 8080 jadi kita harus izinkan port ini untuk masuk ya jadi ada tiga rule jadinya mengizinkan port 80 dan mengizinkan port 8080 ya kita apply kemudian kita coba lagi ya ini iklan kemudian saya refresh kembali ya apakah bisa atau tidak ya kita akan coba lihat sama-sama kalau gak bisa ya tentunya akan saya cari apa masalahnya ya belum bisa juga saya refresh apakah internet saya enggak bermasalah kadang internet gsm disini juga agak-agak ya haha youtube.com kita coba buka ya bisa terbuka berarti ini ini yang bermasalah ya ternyata setelah diselidiki ternyata port 8080 diblok oleh ISP yang saya gunakan atau gsm yang saya gunakan ya jadi ini saya coba rubah port 9969 ternyata bisa bisa ya jadi saya tadi cari-cari kenapa nggak bisa ternyata memang dari gsm-nya memblok atau memblokir port 8080 yang saya gunain tadi ya jadi ini contoh saya rubah ke 900 kemudian kalau ini saya refresh tentunya nggak akan bisa kecuali saya rubah portnya ya 9 ya betul 9900 nah jadi tetap bisa ya jadi tadi itu problemnya di gsm gsm saya itu memblok port 8080 ya saya coba lagi saya coba lagi ya jadi biar teman-teman lebih paham kenapa tadi enggak bisa ya ternyata bukan salah konfigurasi tapi memang dari gsm-nya di blok seperti ini ya di blok ya padahal saya hanya merubah port tadi ya enggak merubah konfigurasi yang lain harusnya kalau enggak di blok tentunya tetap bisa jadi kalau enggak bisa teman-teman coba port yang aneh ya kalau port 8080 ini kan bisa biasanya digunakan untuk a proxy chest ya mungkin aja gsm-nya saya pakai ini pakai server proxy chest jadi port ini sudah kepake jadi ya teman-teman harus sering-sering mencoba ya kalau nggak mencoba kita gagal seperti ini terus teman-teman menyerah ya tentunya tidak akan dapat jawabannya Hai Oke mungkin sampai disini aja ya video tutorial ini ya kalau videonya panjang ya saya berusaha memang untuk apa jelaskan sejelas-jelas mungkin tutorial ini ya jadi yang baru belajar juga bisa saya tahu ya kalau saya jelasin langsung cepet-cepet ya memang sih untuk menghemat waktu ya bagi yang sudah agak paham tapi kasihan juga teman-teman yang baru belajar jadi saya ingin video ini juga bermanfaat bagi teman-teman yang baru belajar jadi kalau ada yang bosen nonton video ini ini ya silahkan ajalah diskip-skip tapi kalau nggak tahu isi isi materinya karena diskip jangan salahkan saya ya jadi ya ada juga sih yang ngomong kalau videonya terlalu panjang ya memang mau gimana lagi ya ya malah curhat ya Oke sampai jumpa di video saya selanjutnya jangan lupa untuk like video ini dan yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe bye bye bye